Pendekar Macu Keranjang, Jilid 43 Huilian tahu bahwa empat orang ini bukan orang baik-baik, tentu dari golongan hitam yang sering bertindak sewenang-wenang Akan tetapi karena dia tidak mengenal mereka dan tidak bermusuhan dengan mereka, sedangkan kesalahan mereka hanyalah mencuri domba-domba, maka dia pun tidak bermaksud untuk membunuh mereka Apabila hal itu dikehendakinya, biarpun tak begitu mudah karena dikeroyok empat, dia tentu akan dapat merobohkan mereka satu demi satu Kini dia membalas dengan kecepatan gerak tangan dan kakinya, dan sungguhpun empat orang lawan ini pun mampu menghindarkan diri dengan saling bantu Namun permainan silat mereka menjadi kacau saking cepatnya gerakan Huilian, dan mereka pun merasa jari Mereka sedang melaksanakan tugas, sungguh tidak menguntungkan jika melibatkan diri dalam perkelahian melawan orang yang sangat lihai ini, apalagi hanya untuk urusan yang sepele Siang Kuan Leng memberi isyarat kepada tiga orang lainnya untuk melarikan diri, adapun dia sendiri segera mendahului menarik tangan istrinya diajak meloncat keluar kalangan perkelahian Suami istri dari Goahwa Iblis Pantai Selatan juga berloncatan menjauh, lantas tanpa menoleh lagi keempatnya telah melarikan diri secepatnya meninggalkan lereng itu Huilian tidak mengejar mereka karena dia mengenal bahayanya melakukan pengejaran terhadap orang-orang dari golongan sesat yang seringkali menggunakan segala macam kecurangan Apalagi memang tidak ada apa-apa antara mereka dan dirinya Ketika dia menoleh dan mencari, ternyata sekumpulan domba itu sudah lenyap dari situ dan sesudah dia mencari-cari dengan pandangan matanya Domba-domba itu sudah jauh berada di kaki bukit, digembala oleh anak tadi yang sekarang berjalan bersama seorang dewasa yang tidak dikenalnya Seorang laki-laki yang mengenakan sebuah caping lebar yang menutupi seluruh kepala dan mukanya Caping seperti itu memang dapat digunakan untuk melindungi tubuh, baik dari panas maupun dari curahan air hujan Huilian tersenyum Anak itu telah terlepas dari bahaya tanpa mengucapkan terima kasih sedikitpun kepadanya Hal ini tidak mengapa, apalagi anak itu tidak dikenalnya, hanya secara kebetulan saja mereka bertemu, juga anak itu tidak minta tolong kepadanya Akan tetapi melihat betapa anak itu sekarang berjalan bersama seorang dewasa, hatinya merasa tidak enak dan dia menjadi curiga Siapa tahu kalau orang bercaping lebar itu juga seorang penjahat yang menipu anak itu dan hendak merampas domba-dombanya Maka dia pun cepat berlari turun dari lereng itu melakukan pengejaran Ketika dia sudah dapat menyusul, Huilian mencoba untuk memperhatikan muka orang dewasa yang berjalan bersama dengan anak gembala itu Mereka berjalan berdampingan, akan tetapi agaknya tidak pernah bicara Anak itu pun melihatnya dan nampaknya bingung dan juga khawatir Akan tetapi dia tidak mengeluarkan kata-kata, hanya berjalan lebih merapat kepada orang dewasa itu Ketika Huilian mendahului supaya dapat melihat wajah orang, orang itu segera menundukkan mukanya sehingga caping lebar itu kini menutupi mukanya sama sekali dari arah samping dan depan Huilian yang melirik tidak melihat apa-apa kecuali sebuah caping yang dicat kuning itu Orang itu mengenakan pakaian berwarna biru muda dengan garis-garis pada inggirnya Beberapa kali Huilian berjalan sambil melirik di dekat mereka, baik dari belakang maupun dari depan Namun selalu hanya caping yang dapat dilihatnya karena dari manapun dia memandang, muka itu selalu terlindung caping Dia menjadi penasaran dan semakin curiga Jangan-jangan orang ini memang sengaja menyembunyikan wajahnya, pikirnya dongkol akibat merasa dipermainkan Oleh karena itu, dengan langkah lebar dia pun menghampiri mereka Hei, berhenti dulu kata Huilian dengan suara gemas, mempergunakan bahasa Miao sedapatnya Anak itu cepat menahan langkahnya dan orang bercaping itu pun ikut pula berhenti Akan tetapi kalau anak itu pun mengangkat muka memandang kepada wajah Huilian dengan sikap takut Orang bercaping itu berhenti dan berdiri sambil menundukan muka sehingga kembali Huilian hanya dapat melihat capingnya saja Angkat mukamu dan perlihatkan kepada kumentak Huilian yang sudah tidak sabar lagi Dia masih mempergunakan bahasa campuran dengan bahasa Miao Baru sekarang orang itu mengangkat mukanya hingga caping itu kini berada di belakang kepalanya dan wajahnya kelihatan jelas ketika sepasang metu Huilian bertemu dengan sepasang metu lain yang membuat dia terkejut bukan kepalang Wajah itu adalah wajah seorang pemuda yang tampan, hidungnya mancung, mulutnya dihias senyum ramah dan sepasang matanya seperti mat senaga, mencorong dan berpengaruh Eh haha, siapa kau tanyanya dalam bahasa Miao? Akan tetapi pemuda yang usianya 20 tahun lebih sedikit itu hanya memandang kepadanya sambil tersenyum bodoh Huilian mengerutkan alisnya dan bertanya kepada anak pengembala yang juga sedang memandang kepadanya Siapakah dia ini? Pengembala itu menoleh, lantas memandang kepada si caping lebar dan menggeleng sambil menjawab Aku tidak tahu Huilian menjadi semakin curiga Wah, benar dugaannya, pikirnya Pengembala itu tidak mengenal orang ini, berarti pengembala ini tertipu Tanya siapa dia katanya lagi dengan bahasa Miao sambil menatap tajam wajah orang bercaping yang masih tersenyum-senyum akan tetapi nampaknya tak mengerti apa yang dipertanyakan itu Anak itu kini menghadapi si caping lebar dan menggerak-gerakan kedua tangan serta jari-jari tangannya, berusaha memberi syarat dengan tangan untuk menanyakan namanya sambil menuding-nuding ke arah dada orang itu Melihat hal ini Huilian menjadi semakin heran dan terkejut, juga jengkel karena melalui bahasa isyarat tangan ini Orang bercaping yang berwajah tampan itu agaknya belum juga dapat mengerti maksudnya pertanyaannya melalui anak pengembala itu Sialan, gerutunya dalam bahasanya sendiri Dia gagu pula Akan tetapi pemuda tampan itu terkekeh gelis sambil memandang kepadanya Sobat yang baik, aku tidaklah gagu seperti yang kau kira Huilian terkejut Kiranya orang bercaping ini tidak gagu sama sekali Ia menjadi semakin jengkel karena merasa dipermainkan Kalau tidak gagu, mengapa sejak tadi engkau tidak mau menjawab pertanyaanku dan anak ini mengajakmu bicara dengan isyarat tangan bentaknya Airh, bagaimana aku tahu bahwa tadi engkau mengajakku bicara, sobat? Apa yang kau bicarakan bersama adik ini tadi, aku sama sekali tidak mengerti sebuah katapun Kini Huilian menahan ketawanya Barulah dia mengerti Ternyata orang ini tidak pandai bahasa miau Maka tentu saja tidak menjawab ketika dia bertanya karena memang tidak mengerti Dan dia telah menyuruh anak pengembala itu bertanya kepadanya Tentu saja mereka pun tidak dapat saling bicara dan anak itu agaknya sudah tahu bahwa orang ini tidak pandai bahasa miau Maka mencoba dengan isyarat tangan Huilian tersenyum dan orang itu agaknya girang bukan main melihat senyumnya Wah, dugaanku benar sekali, hahaha Huilian kembali mengerutkan alisnya Ia melihat pemuda itu tertawa dan wajahnya yang tampan menjadi semakin menarik Engkau mencertawakan apa bentaknya Pemuda yang sedang celangap tertawa itu tiba-tiba menghentikan ketawanya Dan hal ini nampak demikian lucu sehingga anak pengembala itu tidak dapat menahan ketawanya Memang lucu sekali melihat wajah yang tadinya tertawa gembira Tiba-tiba menghentikan suara ketawa itu dan berubah menjadi demikian serius Pemuda itu kemudian menoleh memandang kepada anak pengembala dan melihat anak itu tertawa-tawa Dia pun tertawa lagi Keduanya tertawa dan Huilian yang tidak mengerti apa yang mereka tertawakan Mengerutkan alisnya lebih dalam lagi Diam! Mengapa kalian tertawa-tawa seperti orang gila bentaknya? Meskipun anak itu tidak mengerti ucapannya Namun agaknya dia mengerti bahwa orang berpakaian serba putih itu sedang marah-marah Maka dia pun langsung berhenti tertawa seperti juga si pemuda bercaping lebar yang secara tiba-tiba sudah menghentikan lagi suara ketawanya Nah, apa yang kau tertawakan? Kau mentertawakan aku, Yahui Lian kini menghardik si caping lebar Caping lebar itu bergerak-gerak lucu pada saat kepala yang ditungganginya menggeleng Bukan mentertawakan, melainkan tertawa akibat girang sebab dugaanku agaknya benar Tadi aku menduga bahwa engkau adalah seorang yang amat tampan dan ganteng, juga berhati baik sekali Ketika engkau menegur aku dan marah-marah, aku merasa kecelik Orang marah mana bisa nampak tampan Akan tetapi ketika engkau tidak marah lagi dan tersenyum tadi, barulah aku yakin bahwa dugaanku benar Engkau seorang laki-laki yang tampan dan ganteng, juga berhati baik sekali Atau, barangkali dugaanku tetap keliru Tentu saja Huilian tidak berani lagi memperlihatkan sikap marah Siapa orangnya yang tidak ingin disebut tampan dan baik hati Dia tersenyum, kini senyumnya lebih manis dan ramah Namun karena dia masih merasa curiga kalau-kalau pemuda bercaping ini sedang mempermainkannya Dia pun berkata Tentu saja aku marah kalau engkau pecemisan Pecemisan? Apa itu tanya si pemuda bercaping? Pecemisan itu tidak bersungguh-sungguh tapi ingin memperoloku Engkau tidak sedang mempermainkan aku, bukan? Wah, tidak Tidak Mana bisa aku mempermainkan? Engkau begini tampan dan gagah Begini baik, mana aku berani? Nah, kalau begitu tanggalkan dulu capingmu yang selalu menutupi mukamu supaya aku dapat bicara sambil memandang mukamu Pemuda itu lalu menanggalkan capingnya dengan kero mendorong caping itu ke belakang sehingga benda itu kini tergantung di belakang tubuhnya karena talinya tergantung pada leher dan caping itu menutupi buntalan pakaiannya yang digendongnya William makin kagum Ternyata pemuda ini ganteng bukan kepalang Pakaiannya yang berwarna biru muda itu biarpun sederhana, namun bersih, juga rambutnya hitam sekali, terawat baik Nah, begitu baru baik Sekarang katakan, bagaimana engkau tahu-tahu dapat berjalan bersama penggembala ini? Di mana engkau ketika ada orang mencuri domba-domba itu tadi? Aku kebetulan saja lewat dan melihat engkau berkelahi melawan empat orang iblis tadi Melihat adik penggembala ini ketakutan, aku segera mengajaknya pergi dan menghalau semua domba-dombanya menjauhi tempat itu karena takut kalau-kalau ada orang jahat lagi yang akan merampas dombanya Bagaimana dengan perkelaian tadi? Menangkah engkau? Dan di mana mereka itu? William mengangguk-angguk Ternyata hanya orang lewat secara kebetulan saja Aku sudah berhasil mengusir mereka, jawabnya singkat Mereka itu orang-orang berbahaya sekali, aku harus mengantar adik penggembala ini sampai ke rumahnya Wah, kebetulan sekali kalau begitu Aku pun tadinya hendak mengantarnya, akan tetapi aku takut kalau-kalau ketemu orang jahat Kalau engkau yang suka mengantarnya, hatiku menjadi lega, to aku Kini aku bisa melanjutkan perjalananku Selamat berpisah, senang sekali dapat bertemu seorang yang demikian gagah perkasa seperti engkau Pemuda itu mengenakan capinya kembali, lalu memisahkan diri dengan langkah lebar menuju ke kiri Kepada anak penggembala itu, dia hanya tersenyum sambil melamaikan tangan, dibalas oleh penggembala itu Di mana dusun muh William bertanya kepada si penggembala setelah orang bercaping lebar itu lenyap di balik pohon-pohon Anak itu menunjuk ke sebuah bukit gundul yang berada di depannya Di balik bukit itu Hem, kenapa engkau mengembala domba sedemikian jauhnya? Di sana tidak ada rumput yang bagus, dan di domba-domba ini harus diberi makan rumput yang segar agar mereka tetap sehat dan segar ketika disembelih esok lusa Disembelih Semuanya ini William memandang kepada domba-domba itu, dan baru sekarang timbul perasaan ngeri mendengar bahwa domba-domba yang jinak dan manis itu akan disembelih semua Melihat betapa binatang-binatang yang jinak dan lemah ini, yang pada waktu digiring dan mengembik nampak sekali tidak berdaya, kini hendak disembelih semua, timbul perasaan kasihan dan ngeri Padahal sejak kecil dia sudah makan daging domba dan belum pernah dia teringat kepada dombanya kalau sedang makan daging domba Ya, semuanya ini dan masih banyak lagi Kepala suku kami hendak mengadakan pesta pemilihan suami untuk putrinya Wah, pasti akan ramai sekali karena pemilihan sekali ini pakai sayang bara mengadu ilmu ketangkasan Tentu saja William merasa tertarik sekali Dia pernah mendengar tentang suku bangsa yang mempunyai kebiasaan bermacam-macam mengenai pernikahan Dan dia pun pernah mendengar tentang kebiasaan sayang bara untuk memperebutkan seorang wanita cantik, terutama putri kepala suku Apakah aku boleh ikut menonton tanyanya, mempergunakan bahasa miau yang hanya dikuasainya setengah matang tapi cukup untuk dapat dipakai berkomunikasi dengan anak pengembala itu Anak itu mengangguk Pesta ini memang merupakan pesta suku kami Akan tetapi boleh saja orang luar menonton Bahkan boleh juga kalau ada yang mau mengikuti sayang bara Apalagi untuk engkau yang sudah menyelamatkan domba-domba ini Kepala suku kami tentu akan senang sekali mendengarnya Marilah ikut bersamaku sampai ke dusun Nanti akan ku perkenalkan kepada kepala suku Huilian yang memang sedang merantau dan ingin mengalami hal-hal baru, mengangguk senang Mereka mendaki bukit di depan dan ketika tiba di puncak bukit, anak itu segera menudin ke bawah Nah, disanalah perkampungan kami Di bawah bukit itu nampak sebuah perkampungan terdiri dari rumah-rumah sederhana Akan tetapi perhatian Huilian tertarik kepada sesosok tubuh yang menggeletak tak jauh dari situ Terlentang seperti sudah tak berfernyawa saja Disana ada orang, katanya dan cepat menghampiri Diikuti oleh anak pengembala itu yang berlari-lari di belakang Huilian Ayuh, dia kiawayai Tiba-tiba pengembala itu berseru Tuan, apakah dia? Dia sudah mati Wajahnya pucat dan matanya terbelalak penuh kekhawatiran Huilian cepat memeriksa Orang itu belum mati, akan tetapi lemah sekali dan tingsan Melihat mukanya yang agak kebiruan serta mulutnya yang mengeluarkan busa Dia dapat menduga bahwa tentu orang ini sudah keracunan Suhengnya pandai membuat obat anti racun Dan dia juga membawa obat itu untuk bekal dalam perjalanan Tidak, dia belum mati Cepat cari air untuk kuberi minum obat padanya, kata Huilian Penggembala itu lalu mengeluarkan guci tempat air yang dibawanya untuk bekal Huilian mengeluarkan satu butir pil putih Kemudian memaksa orang yang pingsan itu menelan pil bersama air yang diminumkannya Dibantu oleh penggembala itu Huilian lalu menotok sana-sini Orang itu masih muda, usianya paling banyak 25 tahun Kulitnya kecoklatan seperti bangsa Miao pada umumnya Kepalanya memakai kain kepala yang dilibat-libatkan seperti sorban Dan wajahnya cukup tampan Pemuda Miao itu mengeluh, mulai siuman dan membuka mata lalu bangkit dan muntah-muntah Legalah hati Huilian Kalau pemuda itu muntah, hal itu berarti nyawanya akan tertolong Karena racun itu ikut tertumpah keluar Sesudah semua isi pencernaannya tertumpah keluar Agaknya pemuda itu baru melihat adanya Huilian dan penggembala itu Dia mengenal penggembala itu, akan tetapi heran melihat Huilian Anak penggembala itu cepat memberitahu bahwa Huilian adalah orang yang telah mengobatinya Pemuda itu cepat-cepat memberi hormat sambil mengaturkan terima kasih Tak perlu berterima kasih, kata Huilian dengan bahasa Miao yang kaku Lebih baik ceritakan bagaimana engkau berada di sini, pingsan dan keracunan Pemuda yang bernama Kyao Yei itu mengerutkan alisnya lalu menggelengkan kepala Saya sendiri tidak tahu Tadi saya sedang bersama para pemuda lain, terutama mereka yang hendak mengikuti saya mbara besok Kami makan-makan bersama Kemudian saya merasa perutku tidak enak sehingga saya lalu menjauhkan diri pergi ke sini Makin lama perutku terasa semakin nyeri dan akhirnya saya tidak ingat apa-apa lagi Hem, engkau keracunan, tentu dalam makanan itu terdapat racunnya, kata Huilian Ahaha, kalau begitu semua temanku tentu keracunan pula Saya harus segera kembali ke sana untuk melihatnya Kyao Yei meloncat bangun Akan tetapi segera terguling lebuh lagi dan dia mengeluh Kepalanya pening dan tubuhnya lemah sekali Engkau sudah terhindar dari bahaya maut, akan tetapi masih lemah dan sedikitnya harus beristirahat sampai seminggu barulah kesehatanmu akan pulih kembali Ahaha, mana bisa begitu Kyao Yei berteriak kaget Saya harus mengikuti sayang mbara itu Tidak mungkin saya tidak ikut dan membiarkan saja kekasih saya jatuh ke tangan orang lain Anak gembala itu lalu menerangkan kepada Huilian Kakak Kyao Yei ini adalah kekasih Nian Chi, putri kepala suku kami, dan juga dia paling gagah di antara para pemuda kami Sudah dapat dipastikan bahwa dia tentu akan menang dalam sayang mbara itu, apalagi dia memperoleh dukungan putri kepala suku kami Akan tetapi sekarang dia sakit Kyao Yei mencoba untuk bangkit lagi, tetapi dia harus terduduk kembali sambil memegangi kepala dengan kedua tangannya karena kepalanya terasa seperti melayang dan pandang matanya terputar Jangan dipaksa berdiri dulu, engkau harus beristirahat Jelas bahwa engkau tak mungkin dapat mengikuti sayang mbara itu, apalagi jika sayang mbara itu dilakukan besok pagi Apakah tidak bisa ditunda dan diundurkan sampai seminggu lagi agar engkau sembuh lebih dulu? Tidak mungkin, jawab Kyao Yei Waktu telah diputuskan oleh kepala suku sehingga tidak mungkin dirubah atau diundurkan, semua persiapan sudah dilakukan Ahaha, Nian Chi Nian Chi, agaknya langit dan bumi tidak menghendaki kita menjadi suami istri pemuda itu nampak berduka sekali Pada saat itu terdengar suara gaduh dan ketika William menoleh, ternyata ada belasan orang pemuda berlari-larian naik ke bukit itu Melihat mereka, anak pengembala itu cepat mengangkat tongkatnya kemudian berteriak-teriak memanggil Mereka berlarian naik dan nampak oleh William bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang bertubuh sehat dan kuat, juga sikap mereka gembira Akan tetapi, saat mereka tiba di situ melihat adanya seorang asing, mereka memandang heran dan sibuklah Anak pengembala itu menceritakan betapa domba-dombanya hampir dirampok orang, namun dia ditolong oleh pemuda bangsa Han Selain itu diceritakannya pula betapa ketika pemuda Han itu sedang mengantar dia pulang Di puncak itu mereka menemukan Kiaoyai dalam keadaan pingsan dan pemuda itu pula yang sudah menolong dan mengobatinya Dan aku harus beristirahat satu minggu baru kesehatanku akan pulih kembali Kiaoyai mengeluh kepada teman-temannya Dan aku tidak bisa ikut sayang bara itu, ahaha, betapa sial nasibku William memandang kepada belasan orang muda itu, kemudian bertanya kepada Kiaoyai Mereka inikah yang makan-makan bersamamu tadi? Kiaoyai mengangguk Untung di antara mereka agaknya tidak ada seorang pun yang keracunan seperti aku Para pemuda itu lalu menggotong Kiaoyai yang lemah turun dari bukit Diikuti oleh anak pengembala domba dengan domba-dombanya Dan William yang semakin tertarik juga mengikuti mereka Sesudah tiba di perkampungan itu, para pemuda membawa Kiaoyai ke dalam rumahnya Disambut oleh ibu pemuda itu dengan bingung Kiaoyai sudah tidak berayah lagi Adapun ibunya menjadi khawatir sekali melihat keadaan putranya Akan tetapi ketika mendengar bahwa William adalah pemuda Han yang telah menolong putranya Dia segera mempersilahkan William masuk ke dalam rumah sebagai seorang tamu yang dihormati Setelah anak pengembala pergi bersama para pemuda itu William yang duduk di dekat pembaringan Kiaoyai lantas bertanya Namamu Kiaoyai, bukan? Aku tadi mendengarnya dari anak pengembala itu Benar sekali, jawab pemuda yang lemah itu Namaku William Kiaoyai, apa saja yang harus dilakukan dalam sayang bara yang akan diadakan besok itu? Ada lima macam Pertama diadu kemahiran menunggang kuda dan mempergunakan anak panah sambil berkuda Kedua diadu kecepatan menangkap seekor rusa muda Ketiga diharuskan melawan seekor kerbau Keempat, diserang tiga kali dengan anak panah dalam jarak seratus meter Dan kelima siapa yang bisa lulus dalam ujian sampai empat macam itu diharuskan mengadu ilmu berkelahi Sebagai ujian saringan bagi para pengikut harus membawa sebuah batu besar meloncat ke atas panggung William mengangguk-angguk Hem, berat juga Dan tadinya engkau yakin akan dapat menang? Kiaoyai lalu menarik napas panjang Semenjak kecil saya telah mempelajari semua ilmu ketangkasan suku kami Dan Tidak, ibu Kalau tidak dengan Nian Chi, aku tidak mau menikah Anakku LBU itu menangis Melihat ini, tergerak hati Hwi Lian Pemuda ini sudah saling mencinta dengan Nian Chi Apabila perjodohan mereka sampai gagal tentu akan mendukakan hati kedua orang muda itu Dan lebih lagi, dia merasa curiga sekali Kiaoyai makan-makan bersama belasan orang pemuda temannya yang juga akan menjadi saingannya besok Dia keracunan, akan tetapi kenapa pemuda-pemuda yang lain tidak? Agaknya tentu ada permainan kotor di sini Hal inilah yang membuat dia penasaran sekali Kiaoyai, karena engkau sedang sakit, biarlah aku saja yang akan mewakilimu maju dalam sayang bara itu Aku akan berusaha sampai menang supaya engkau bisa menikah dengan Nian Chi, katanya Kedua mata pemuda itu terbelalak dan pandang matanya menatap wajah Hwi Lian penuh selidik Kak Hwi Lian, apakah engkau pernah melihat Nian Chi? Hwi Lian menggeleng kepala Secara kebetulan saja aku bertemu dengan penggembala domba itu dan ikut ke sini Pemuda itu nampaknya semakin heran Tadinya dia mengira bahwa tentu pemuda Han ini melihat Nian Chi dan tertarik oleh kecantikan gadis kepala suku itu Kalau begitu, mengapa engkau hendak ikut sayang bara? Aku ingin mencegah agar Nian Chi tidak menikah dengan orang lain, kecuali denganmu Kakak Hwi Lian, engkau sudah menolong saya, sekarang hendak melakukan hal itu lagi? Tidak, besok engkau boleh memasuki sayang bara Akan tetapi kalau menang, biarlah Nian Chi menjadi istrimu Ia cantik jelita dan menarik, juga pandai sekali Daripada dia terjatuh ke tangan pemuda lain, saya rela kalau dia menjadi istrimu Tidak, Kiawayai, aku melakukannya untukmu Mana bisa? Sayang bara itu bukan tidak berbahaya, terutama sekali hujan diserang anak panah dan adu ilmu berkelahi itu Bisa terluka, bahkan bisa tewas Akan tetapi aku yakin akan dapat menangkan mereka, Kiawayai Tapi, tapi Kak Hwi Lian, mengapa engkau tidak mau menerima hadiahnya? Mengapa engkau tidak mau menikah dengan Nian Chi jika menang, melainkan hendak memberikan gadis itu kepadaku? Mengapa melihat betapa pemuda ini berkeras dan agaknya akan menolak kalau dia tidak berterus terang? Hwi Lian tersenyum Kiawayai, memang ada rahasianya mengapa aku tidak mau menikah dengan Nian Chi atau gadis mana saja di dunia ini Akan tetapi, kalau aku membuka rahasia ini kepadamu agar engkau tak merasa penasaran Dapatkah engkau menjaga supaya rahasia ini tidak bocor dan diketahui orang lain? Saya bersumpah tidak akan membocorkannya kata Kiawayai Kemudian pemuda ini minta kepada ibunya agar meninggalkan mereka berdua Ibu yang tahu diri itu pun cepat keluar dan setelah tinggal berdua saja, Hwi Lian berkata lirih Kiawayai, ketahuilah mengapa aku tidak bisa menikah dengan Nian Chi Karena sebenarnya aku adalah seorang wanita yang menyamar sebagai pria Kiawayai terkejut sekali Kalau saja tubuhnya tak selemah itu, tentu dia langsung meloncat turun dari pembaringannya Dia memandang dengan matlah, terbelalak dan sejenak dia tak mampu mengeluarkan kata-kata Akhirnya dia bicara, suaranya berat dan gemetar Kalau begitu, sungguh, lebih tidak mungkin lagi Sebagai seorang wanita, bagaimana, bagaimana engkau dapat melakukan semua ujian dalam sayembara? Kembali Hwi Lian tersenyum Jangan khawatir, percayalah kepadaku, Kiawayai Kalau aku tidak merasa mampu, tentu aku tidak menawarkan diri mewakilimu Kiawayai segera teringat akan cerita yang pernah didengarnya, yang dianggapnya sebagai dongeng, tentang wanita-wanita pendekar di antara bangsa Hon Apakah, apakah, engkau seorang pendekar wanita? Untuk meyakinkan hati pemuda itu, Hwi Lian segera mengangguk Nah, cukuplah, jangan dibicarakan lagi hal itu Bersikaplah seakan-akan aku masih seperti tadi, seorang sahabat laki-laki Dan namaku tetap Hwi Lian, karena memang itulah namaku Kiawayai girang sekali Kalau seorang pendekar wanita yang menolongnya, tentu dia akan berhasil menikah dengan gadis kekasihnya itu Dia lalu berteriak memanggil ibunya yang tergopoh-gopoh memasuki kamar Ibu, kakak Hwi Lian ini akan mewakili aku di dalam sayembara dan aku yakin dia pasti dapat menang Ibu persiapkan saja segala keperluan untuk pernikahanku dengan Nian Chi Dan berikan kamar tidur besar kepada kakak Hwi Lian Ibu tidur di sini bersamaku Ibunya memandang putranya dengan perasaan heran Kenapa tamu muda itu tidak tidur saja bersama Kiawayai? Bukankah hal itu lebih tepat, pemuda tidur dengan pemuda? Akan tetapi karena tamu itu merupakan orang terhormat Dia pun tidak membantah dan cepat meninggalkan kamar itu untuk membersihkan kamar besar Siapakah pemuda bercaping lebar yang pernah bertemu dengan Hwi Lian ketika gadis ini menolong anak pengembala dari serangan empat orang manusia iblis itu? Dia bukan lain adalah Hei Hei Seperti telah diceritakan di bagian depan, dalam perantauannya Hei Hei bertemu dengan seorang kakek yang mengaku bernama Song Lojin dan Hei Hei lalu menjadi murid dari pencinta alam dan pencinta binatang itu Kakek itu tidak lama melatih Hei Hei, hanya kurang lebih selama satu bulan Tapi gemblengan yang diberikan itu betul-betul membuat Hei Hei menjadi seorang yang matang ilmu-ilmunya Sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi, tentu saja Hei Hei kagum bukan main ketika dia melihat perkelahian antara Hwi Lian dengan empat orang manusia iblis itu Apalagi ketika dia mengenal siapa adanya empat orang pengeroyok itu Dia tahu benar akan kelihayan lem hais yang moda juga suami istri goa iblis pantai selatan Akan tetapi pemuda tampan yang dikeroyok oleh empat orang datuk sesat yang amat lihai itu tampak demikian lincah Gerakannya begitu ringan dan tampak tidak sungguh-sungguh pada saat menghadapi pengeroyokan mereka Akan tetapi tetap saja empat orang ilbis itu menjadi jari dan melarikan diri Tadinya Hei Hei sudah siap untuk membantu pemuda itu Akan tetapi setelah dia merasa yakin bahwa pemuda itu tidak akan kalah Dia segera mengajak anak pengembala untuk meninggalkan tempat berbahaya itu Menggiring pergi domba-dombanya Walaupun dia tidak mengerti sepatah katapun bahasa Miao Namun dengan gerakan tangan dia mampu meyakinkan anak pengembala untuk cepat-cepat pergi Dan Hei Hei lalu menemaninya pergi dari tempat pertempuran Dia mengajak pengembala itu pergi Pertama untuk menyelamatkan anak itu bersama domba-dombanya Dan kedua karena dia merasa segan untuk bertemu muka dengan mereka Terutama Lam Hai Siang Mo yang pernah menjadi ayah ibunya selama hampir 7 tahun Sejak dia bayi sampai berusia 7 tahun Ketika Hwi Lian mengejar mereka dan dia berkesempatan berbicara dengan Hwi Lian Dia merasa sangat kagum dan tertarik Belum pernah dia bertemu dengan seorang pemuda yang demikian lihai dan juga tampan seperti pemuda itu Hanya sayang sedikit Pikirnya, pemuda perkasa itu agak galak dan sikapnya sedikit kewanitaan Terutama sekali aroma harum yang keluar dari tubuhnya Seorang pemuda yang senang memakai minyak wangi Sungguh tidak menyenangkan hatinya karena hal itu amat kewanitaan Setelah mereka berpisah Hei Hei sudah melupakan Hwi Lian dan pengembala domba itu Akan tetapi ketika dia melanjutkan perjalanan dan lewat dekat sebuah dusun Dia pun mendengar percakapan orang tentang keramaian yang akan diadakan oleh suku bangsa Miyao pada besok hari Yaitu keramaian adu kepandayan dan ketangkasan Sebagai seorang pemuda, apalagi yang suka dengan ilmu ketangkasan Hei Hei tertarik sekali Maka pada keesokan harinya, setelah malam itu dia bermalam di sebuah padang rumput yang indah bersih Pagi-pagi sekali dia lalu pergi menuju ke perkampungan orang Miyao untuk nonton keramaian adu ketangkasan Ketika dia sampai di perkampungan itu, di sana telah berkumpul banyak orang Baik suku bangsa itu sendiri maupun penduduk dusun-dusun di sekitar daerah itu Yang berbondong datang untuk turut menonton keramaian yang menarik itu Dan di sebuah lapangan sudah dipersiapkan alat-alat untuk ujian saringan bagi para peserta sayembara Ketika Hei Hei tiba di situ, dia melihat pada sudut lapangan itu didirikan sebuah panggung Dan di bawah panggung terdapat sebuah batu hitam yang besarnya seperti perut kerbau dan nampak berat Saat itu pula nampak seorang lelaki tinggi besar yang pakaiannya indah Dengan banyak gelang serta kalung menghias tubuhnya Dengan bulu burung indah menghias sorbannya Dan keadaan pakaian yang berbeda dari para laki-laki lainnya dari suku bangsa Miyao itu menunjukkan bahwa dia adalah kepala suku Lelaki tinggi besar ini lalu membuat pidato pendek yang isinya memberitahukan tentang syarat-syarat dan macamnya perlombaan Juga pengumuman bahwa pemenangnya akan berhak untuk menjadi menantunya, menikah dengan Nian Chi Akan tetapi, walaupun dia mendengarkan, Hei Hei hanya melongo saja Sedikitpun dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kepala suku itu Tentu saja hal ini membuat dia merasa kesal Maka dia pun menjadi lega karena pidato itu ternyata hanya pendek saja Ketika para penonton mundur dan memberi tempat di sekitar panggung itu supaya cukup luas Ia pun lalu mendekat, maklum bahwa di panggung itulah akan diadakan pertunjukan pertama Ada belasan orang pemuda yang sudah siap di tempat itu Pemuda-pemuda suku bangsa Miao, ada juga yang peranakan dan yang agaknya berbangsa Han karena kulitnya putih kuning Yang sangat menarik hati Hei Hei yang berdiri di antara para penonton adalah pada saat dia melihat hadirnya seorang pemuda bertubuh ramping Yang amat tampan di antara para pemuda lainnya itu karena dia mengenal pemuda ini sebagai pemuda lihai yang kemarin pernah dikeroyok dua pasang suami istri iblis dan mengalahkan mereka Heran sekali, pikirnya Seorang pemuda dengan ilmu kepandayan yang demikian tingginya kini hadir di sana dan ikut pula memasuki sayang bara mengadu ketangkasan Hampir dia tertawa karena dia dapat memastikan bahwa semua saingan itu tentu akan kalah jauh dibanding pemuda yang lihai itu Terima kasih telah menonton